Anis! 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 Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Kesatuan Anis Baswedan melakukan safari politik di Kabupaten Banyuwangi pada Senin 7 Agustus 2023. Anis rencananya akan mengunjungi beberapa tempat selama di Kabupaten Ujung Timur Bulau Jawa itu. Anis tiba di Bandara Banyuwangi pada pagi hari. Ia disambut oleh kader dan pengurus partai Koalisi yakni Partai Nasdem, BKS, dan Demokrat Banyuwangi. Menggunakan atribut partai masing-masing, mereka telah menunggu kedatangan Anis sejak sebelum pesawat landing. Begitu Anis tiba, mereka mengerubutinya. Selain kader dan pengurus partai, beberapa relawan juga turut menyebut Anis. Ria Pranowo, salah seorang pengurus DPD Nasdem Banyuwangi mengatakan pihaknya telah menyiapkan beberapa hal untuk menyambut mantan gubernur DKI Jakarta itu. Ketua Babilo PKS Banyuwangi Sultan mengatakan pihaknya telah mengintruksikan seluruh DPC dan pengurus ranting agar menyambut Anis sejak di Bandara. Di Banyuwangi, Anis akan melakukan beberapa safari politik. Usai dari Bandara, Anis akan bersilaturahmi kegediaman pengasuh Hasim Al-Hadid di Kejamatan Genteng. Setelahnya, Anis diagenakan mengunjungi tempat pelelangan ikan muncar. Di lokasi yang sama, Anis juga akan bergunjung ke rumah rakyat. Terakhir, Anis diagendakan mengunjungi pondok pesantren Nurul Abror di Desa Asbuluh, Kecamatan Wongsorejo, Banyuwangi. Kecamatan Enggifrogi Kecamatan Kecamatan Terima kasih.